Halo Jebret Tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Dua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu DPI is back Halo Jebret Tim, apa kabar? Setelah kemarin hari Rabu kita libur sejenak Karena mau ngasih nafas untuk para kru dari Jebret Tim yang bekerja biar bisa istirahat dulu ya Masih paruh musim juga ya paruh musim Masih awal musim juga biar pada sehat-sehat Dan sekarang hari Jumat kita kembali dengan bahasan Yang gak kalah seru bersama duet Liverpoolian Mas Hario dan juga Rizal Kita mulai dari bahasan MU dulu Karena yang kalian paling paham kan pasti MU dong Yang paham jeleknya emang MU kan? Ya, itu Dibandingkan tim lain kecuali Aston Villa yang udah merampungkan 7 transfers jauh ini Sudah ada MU yang dengan INEOS-nya ini pengen ngeliatan kerja di bawah bos Sudah merampungkan dua pemain Yaitu Joshua Zergzi dan juga Lenny Yoro Mas Hario dulu deh Dari Zergzi dulu kita bahas Apa yang lu lihat dari pemain ini? Potensi sih Gue ngeliatnya potensi Ini kan pemain kayak gak pernah live up to his expectation gitu kan Orang kan melihat dia sosok yang tinggi Sosok yang punya kecepatan Sosok yang punya physical attribute yang bagus Dan dia juga penetrate ke dalam kotak penalti juga bagus gitu Di era-eranya waktu di Munchen gue pertama kali ngeliat dia gitu Ini kan sering banget pemain cadangan, masuk belakangan, tapi memberikan impact gitu Tapi gak pernah dikasih kesempatan untuk menjadi pemain starter dalam kurun waktu yang cukup panjang gitu Jadi dia gak pernah bisa menunjukin kemampuan terbaiknya gitu Akhirnya diambil bolonya, bagus di bolonya Dan kalau United ngambil dia, ya kalau kita kan lihat lini depan United musim lalu ya Ini kan PR terbesar United musim lalu adalah lini serang lah Ya walaupun orang bilang dari posisi keeper dipertanyakan Juga PR Posisi back juga, posisi tengah apalagi gitu Cuman yang paling vital menurut gue memang posisi depan sih Karena kan berapa kali untuk coba dibongkar pasang Wekor sempat dicoba Lalu Hoylun sebagai kepingan terakhir yang katanya bakal memberikan impact besar Ternyata butuh waktu yang lebih panjang gitu Dibandingkan orang yang harapannya dia sempat ngasih 6 gol betur-betur Tapi abis itu stuck, abis itu gak bisa ngeliat-ngeliat lagi Jadi kan memang perlu sokongan di lini depan Agi pula kan, dua posisi yang mengapit seorang striker itu Yang menurut gue penting di United gitu kan Ketika lu hanya butuh satu seorang striker Tapi ketika dia bisa ngebukain jalan, siapa yang bisa masuk? Nah, sosok Zirksi itu menurut gue cocok untuk United Ketimbang lu selalu berharap pada Rashford di posisi itu Atau lu berharap Sancho bisa balik lagi ke performance Seperti yang dia tunjukin di Dortmund terakhir ini Tapi gue ngeliat Zirksi one of the nation yang menurut gue Di atas kertas cocok buat United Dari abad dan nulis itu Zirksi jawaban dari tumpulnya di depan MU Tentu butuh waktu, time will tell lah Karena Hoylun pun kan ternyata butuh waktu lebih dari semusim ternyata Karena belum convincing kalau kata Mr. Don't convincing, Hario Apakah Joshua Zirksi bisa menjadi kompetitor dari Hoylun Atau menggeser posisi Rashford di kiri Atau kira-kira bakal main di mana Zirksi ini di MU? Dia tuh lumayan versatile ya Maksudnya ditaruh di posisi kanan pun dia bisa Waktu di Muncin juga bisa Tapi lebih sering main di posisi kiri Kadang-kadang ditaruh di tengah pun dia bisa juga Sebagai center forward gitu Jadi gue rasa justru banyak opsi nih untuk pakai dia gitu kan Selama ini lu naruh Hoylun ya udah pasti di posisi ujung tombak gitu Lu naruh Rashford entah kiri entah kanan gitu Tapi ya dia lebih bagus di kiri gitu Zirksi tuh bisa ngasih edition lu di pilihan Opsi yang berbeda gitu Di sisi kanan dia juga bisa masuk Karena dia bisa invert, balik, nembak Di posisi di kiri pun bisa juga melakukan itu Karena kaki dua-duanya bagus juga untuk nembak Ya setuju gue kalau teman-teman yang biasa nonton bolonya Dan merhatiin heat mapnya si Zirksi ini emang liar banget sih Di mana-mana ada Kayak Kounte Di mana-mana ada Nah, Nggolo Nggolo ya, bukan Antonio Kalau Rizal, yang kata koci lu gak mungkin nonton bolonya Tapi lu bilang, nonton, gue nonton, gue nonton Dari belasan kali Dari belasan kali Mau main kayak reaktif pun oke Mau proaktif juga oke Zirksi gue bilang orangnya tepat untuk ngelakuin itu Karena Zirksi beberapa kali Di situasi gol dia Itu justru ketika dia posisinya ngebelakangin gawang gitu Bukan tipe striker yang harus ngadep gawang dulu Baru tajam kayak segala macem Tapi gue ngeliat dia tipe striker yang nyaman untuk terima bola Ngebelakangin gawang Artinya dia punya kualitas kontrol bola yang bagus Dan juga bola di kaki dia tuh gak gampang lepas Dan juga menurut gue ini kan juga posisi yang krusial banget Buat United di lini depan ya Untuk standar United bisa dibayangkan Musim lalu Dengan lini belakang ya Lini belakang emang hancur Tapi lini depan hanya mampu Hancur Jal? Hancur Lini belakang hancur dan lini depan Buat standar MU satu musim cuman nyetak Keisaran 50 gol Gak nyutuh 60 gol Itu udah minim banget Dan menurut gue Penyegaran di lini depan Salah satunya dari Zirksi dulu Sebagai salah satu striker Dan mungkin ini belum selesai ya Buat United feeling gue belum selesai ini Oh ini Os bakal menggila ini Buat urusan lini depan doang Masih bakal berlanjut Menurut gue bakal datang lagi Di luar Ugarte dan Deli di belakang Masih datang lagi Dan menurut gue Zirksi salah satu opsi yang bakal bagus banget Karena berkaca dari musim lalu juga Rashford udah gak mungkin kita harapin Berat perform satu musim lagi Oh kita sih harapin Masih udah gak bisa berharap begitu Jadi gue rasa Zirksi ini Bakal jadi opsi yang bagus banget Ditambah Factor United kan Mainnya bukan di level Champions League Atau segala macam Tapi mainnya di kasta kedua Yang menurut gue akan lebih cocok Untuk developing pemain-pemain Macam Zirksi Yang tadi Mas Haru udah bilang Ini masih pemain yang punya potensi Dalam tanda kata lain Di Champions League belum siap menurut lo? Menurut gue untuk squad Champions League Belum saatnya Kalau buat squadnya kayak katakan Zirksi atau Euro sekalipun Masih belum siap Tapi kalau untuk Europa League Menurut gue tempat paling cocok Untuk berkembang Ya kompetisi yang kayak begini dulu Jal, oke lah Kita to be fair aja lah MU gak mungkin main proaktif Ya Pasti reaktif Ngelin serangan balik Yes Ya kan Tidak sama bolonya yang Mau pake 272 bisa 3-4-3 bisa Itu gila Nah Dalam skema serangan balik Dimana Zirksi ini ada? Zirksi ini tadi salah satunya Dia nyaman untuk terima bola Dan juga dia salah satu Output yang dia paling bagus juga Pace dia ini salah satu Walaupun dia tinggi Tapi dia punya pace juga Dan gak gampang hilang bola Jadi bukan tipe pemain yang Ngarepin dikasih bola daerah doang Tapi dia nyaman Untuk terima bola di situasi sempit-sempit Segala macam Dia nyaman untuk ngelakuin itu Take Ons nya bagus Take Ons juga bagus Bahkan setinggi itu loh Iya Dan beberapa golnya dikompilasi ya Gue ngeliatnya dikompilasi Bukan nonton di pertandingan bola Bener Dikompilasi Bukan nonton Lu gak ada coachnya Yang gak mau Seri A kan gak nonton Bolonya itu gol-golnya dia Beberapa kali Keren goal Bagus Gak cocok untuk postur Kayaknya gak cocok untuk bola senyaman itu Jadi gue ngeliat dia Ya ini bakal jadi opsi tambahan Dimensi baru lah Biasanya kan kita Kalau winger United Ngeliatnya yang pace Macam Rashford Segala macam Tapi lu punya Striker yang macam kayak gini Menurut gue akan ngasih Dimensi yang baru banget Ya walaupun Di tangan Ten Hag Belum ada yang sukses Siapapun deh Siapa? Dua pembelian sukses dari Ten Hag Siapa? On-on-onnya paling mendingan Tandar yang lain Outfield 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 Gue bukan lagi mau ngejek Emu cuman siapa? Lu ngejek Ketawa lu ngejek Kalau gue mau Tolong bantu gue Siapa yang sukses Jauh ini Outfield pemain Outfield hampir Gak ada ya Nah itu dia Bisa gak nih Belanda-Belanda nih Dari belakang siapa aja Alessandro Alessandro oke lah Cuman karena cedera mungkin ya Cuman so-so lah Biasa semuanya Semuanya biasa aja Erickson Maun gak pernah Ini pemain bagus banget gitu loh Gue pun Kalau di Arsenal pun pengen nih orang Maksud gue di tangan Ten Hag Gimana Mas Hario Lu ngeliatnya Zizini Aduh Ragu kan? Iya Karena menurut gue Ten Hag tuh bukan pelatih Yang bisa Mengeluarkan Potensi Potensi terbaik Dari pemain lo Entah itu Berkaitan dengan dia Membentuk squadnya Dengan Durasi yang cukup lama Untuk menemukan starting elevennya Kan dia bilang Bisa dibilang cukup lama kan Ini pelatih yang Lu main Di musim pertama lu bagus Posisi dua Tapi Eh posisi dua ya musim lalu Musim pertama kan? Iya Tapi kan dia Reaktif Lebih ke reaktif Counter attack ini Luar biasa Bagus banget Sementara dia kumpulin pemain Untuk bisa Build up dari bawah gitu Tapi It doesn't work Banget Udah jelas banget Lu gak bisa Mengandalkan pemain-pemain lo itu Untuk megang bola Lebih dari 5 detik aja Kesulitan gitu kan Nah lu Untuk sepak bola yang Balik lagi Semi-semi Kadang-kadang tergantung lawan Kalau lu bisa Memainkan sepak bola dari bawah Untuk lawan-lawan tertentu Fine Banyak juga kan Spanyol kan juga Tim lastnya kayak gitu Di bawah Savi pun Lu harus possession Ya possession Tapi kadang-kadang lu harus Direct football Ya gue rasa Zirzi ini Edition yang paling pas gitu Tadi kan Rizal bilang Ini pemain yang Gak melulu butuh bola Kayak modelan Haaland doang gitu Yang dilempar behind the back Terus dia ngejar gitu Tapi dia bisa juga Dikasih bola di samping dia One on one Take on Masuk dalam kotak penalti Dia bisa melakukan itu Nah United kan butuh Pemain-pemain kayak gitu Ya udah lama Kita gak ngeliat At his base-nya Rashford Ya si Sancho di sisi kanan Ya Antoni lah seperti itu Kita udah ngeliat itu kan Kita bahas Sancho sedikit Jal Sebelum kita pindah ke Yoro nanti Ini update-nya apa Baikan Apa gimana sih Maaf-maafan Kesempatan kedua Kesempatan kedua Dan gue ngeliat justru Sanchonya kayak open Sama kesempatan Buat ngelakuin ini lagi gitu Dan gue sih menyambut baik Keputusan ini Ya akhirnya mereka berdua Bisa nurunin egonya Masing-masing lah Karena kalau ngeliat kemarin-kemarin Kayaknya Tenhat Mau ngerasa dia orang nomor satu Dan juga si Sanchonya gengsi Untuk minta maaf segala macem Karena tersinggung juga kan Dengan peringkataan tenak Seperti itu Tapi gue ngeliat Ya mungkin ini ada faktoran Si Ineos juga ya Arah baru United ini Pasti menarik perhatian Dari Sancho juga Dia pasti ngeliat lah Kayaknya Inggris butuh banget gue Ini pasti kepikiran gitu Dia pasti pengen ngejar banget Posisi di Inggris Dan menurut gue Gantin Saka Inggris butuh gue Harusnya inilah Dia pasti ngantung Gue butuh Inggris kali maksudnya Gue anggap sih gini mas Kayak apa mungkin Ada Palmer loh Dengan usia gue sekarang ini Gue cuma jadi penonton dong Sekuat timnas Inggris segala macem Karena dia punya kemampuan Untuk ngelakuin itu Dan itu bisa dapet Di DMU Menurut gue itu Ini benefit of the dub lah istilahnya Dia ngelakuin itu Manfaatin itu Dan menurut gue Kesempatan kedua bersama tenak Dan kesempatan kedua Fresh start bersama Ineos Ini emang layak untuk diambil Karena kalau dibilang Sebagus itu di Dortmund pun Gak sebagus itu juga Seketika si Sancho ketika di Dortmund Tapi emang performanya beda Ketimbang di United Itu bisa dikatakan Lebih lepas lah Mainnya lebih lepas gitu Semoga bisa lanjut Iya di Dortmund Lebih baik gak terlalu At least lebih baik dibandingkan Di United gitu kan Iya dong Faktanya memang begitu Bukan kita lagi mau Faktanya begitu Di DMU udah gak begitu keliatan kan Dari Dortmund kayak He's a different animal gitu Oke lah Sekarang kita pindah ke Pemain sensasional lainnya Yang dalam setahun terakhir Punya peningkatan nilai jual beli Seharga 40 juta Yaitu Leni Yoro 62 juta euro plus plus Dibeli MU Lu berdua Di posisi yang Kemarin gue sempet Berdiskusi lah Sama follower gue Di twitter bahwa Ini pembelian yang Smart Kalau kata si Romano Smart move dari MU Bisa mendatangkan Yoro yang katanya Diminatnya Madrid Setahun lagi kontrak selesai Dengan harga Seperti ini Mas Hario gimana ngeliatnya Kalau bicara Umurnya 18 Yes It's a smart move Maksudnya lo beli pemain Yang seumur itu Tapi udah Bisa nunjukin One of the level Yang tertinggi ya Maksudnya di Eropa Perancis kan Termasuk oke lah Dia bisa nunjukin itu 44 kali tampil 3 kali bikin goal Artinya dia bisa juga Final third Di final third Presence di kotak penalti Ketika dibutuhkan Tapi yang bagus adalah Bagaimana dia Apa Atribut defendingnya Oh Ball winner Ketika harus One on one sama orang Lalu Interceptnya juga bagus Reading the game-nya bagus Untuk usia segitu Kita kan sempat ngeliat Di Sassi Ketika awal di Chelsea Mungkin dia Agak kurang pas posisinya Kadang-kadang dipindah ke kanan Kadang-kadang dipindah ke kiri Tapi pas lo ngeliat Dia main waktu sama di Monaco Luar biasa Ini back yang Semua bisa ditutup Sama dia Semua bisa di cover Bola yang datang Dia menjadi orang terakhir Kayak gayanya Kevan Dyke pun Dia bisa nge-shield itu Bola-bola atas Duel-duel di atas Selalu dia menangin Bola-bola sundulan Selalu bisa dia ambil Begitu ke Premier League Tapi kan bagus juga terakhir-terakhir Bisa sih Harus diakuin lah Maksudnya Tapi startnya gak bagus Tapi setelah dia mendapatkan posisinya Karena itu kan masih bingung Kanannya Siapa? Malo Gusto dulu Itu cedera Diubah-ubahkan di posisinya Sampai akhirnya dia Ajak di posisi Center back Dan itu adalah posisi terbaiknya Dan gue rasa kalau dia Langsung Mendapatkan posisi yang memang dia Pengenin Pengenin Dan dia suka Dan itu yang menjadi Gimana dia nunjukin itu di Lille Ya gue rasa Ya United Pas lah mendapatkan dia Farhan Udah lewat lah ya kan Maksudnya dari sisi usia Dari sisi kemauan dia bermain Udah keliatan Gak seperti Farhan Yang dulu Beritanya sih seperti itu ya Ya gue rasa ini Kayak modal Farhan Tapi yang jauh lebih muda gitu loh Farhan atau Van Dijk Jal? Farhan Farhan Gue malah lebih cenderung Sukanya nyebutnya kayak matip gitu Kayak matip Apa lu nonton Lille? Dua kali Jujur-jujuran aja kita Jujur lah padaku Dua kali lawan Aston Villa Dua kali lawan Aston Villa Oh iya bener Yoro main disitu Dari postur sih emang tinggi banget Makanya gue ngeliat ini Gede Gede orang Kayak matip ya Posturnya tuh kayak matip tinggi Karena ini masih 18 tahun juga Jadi belum balti Ya buat posisi dia purus tinggi gitu lah Untuk posturnya segala macam Tapi gue ngeliat Yoro ini ya emang good deal buat United Karena United perlu kita inget juga nih Pernyataan kayak Solskjaer Dia bilang kita punya kesempatan buat datengin Bellingham Ketika harganya masih murah Kita punya kesempatan buat datengin si Haaland ketika harganya masih murah Tapi kita kelewatan kesempatan itu Sampai akhirnya dateng lagi kesempatan Tapi harganya udah 80, udah 100 Dan menurut gue kalau lu bisa datengin pemain usia 18 tahun Dengan harga 6-2 kan bonusnya ya Bonus plus-plus-plusnya Tapi ini untuk triggernya 50 juta Menurut gue udah good deal lah buat United Dan juga faktor lain kenapa ini good deal banget Musim lalu United itu tuh main partnership lini belakangnya 16 kali, 17 kali Which is menurut gue sama sekali gak sehat gitu 24 24 kombinasi berbeda lu bayangin Oh iya Unlucky berarti Soalnya ditambah faktor Gelandeng pun ditaruh di back juga Dan menurut gue itu faktor yang menurut gue unlucky juga Dan Yoro bisa nge-profit hal disitu Karena musim lalu dari total Kalau Lik Ang tuh 34 game ya Kalau gak usah 34 game 32 diantaranya dia jadi starter Dalam artian so far Sejauh ini Dia masih injury free Soal di United nantinya bakal jadi cedera atau gak Oh iya Kita gak tau Kita gak tau Tapi at least yang bisa dia tawarin adalah injury free nya itu Karena kalau berkaca dari musim lalu Farhan Emang sebelum-sebelumnya udah terkenal Dia selalu injury prone juga Tiap musim ada injury prone Emu beli pemain Kadang harganya kemahalan Udah kemahalan Injury prone nya Punya rekam jejak disitu lagi Tapi kalau untuk Yoro Dengan harga segini Masih muda banget Dan punya keatribut seperti itu Dan injury free Menurut gue ini good deal banget lah Udah paketan Itu kayak waktu si Farhan dibeli Madrid Kan umur 18 juga Semudah Jadi kan emang Pantauannya Madrid lah harus lo lakuin lah Maksudnya orang yang Orang yang lo sorot Itu emang punya Punya apa Kualitas yang emang Apa Membuni gitu loh Untuk dibeli gitu Dan Madrid membeli Farhan pada waktu itu Saya 18 tahun Tandemnya pas Ditandemin sama Ramos Jadi langsung excel banget Cepet banget Apa Kemampuan terbaiknya Ya walaupun Mungkin untuk seorang diri Dia sulit untuk bisa Menjadi yang Apa Leadernya Karena dia harus butuh Pasangannya gitu ya Untuk jauh lebih bagus penampilannya Nah Yoro ini nanti Harus juga Tandemnya siapa nih Liha Martinez Yang pas Lica bisa Pemain seperti Lica Gue rasa Salah satu yang pas ya Untuk ngementorin dia Untuk neriakin kuping dia Setiap permainan Ya gue rasa Ini kombinasi yang paling pas Mas Raya lo setuju gak Sama gue bahwa Ini Gue sih angkat topi Tim Ineos Tim negosiasinya Karena ternyata si Dan Ensworth ini Udah 2 tahun Dari debutnya si Yoro ini Udah memantau Dari umur 16 tahun Sampai sekarang 18 tahun Akhirnya dibeli gitu Ini Good Apa namanya Bahwa Ini Buah kerja keras Dari tim Ineos Atau emang Ada yang komen juga kemarin Asal beli aja ini M.U harga segitu Ya wajar Madrid mundur Ya wajar Kata Liverpool pun mundur Harga segitu Enggak lah Gue rasa Ini kan emang yang dimau Sama United Sama fans United Ya lo butuh orang yang Know football Dibandingkan hanya Si ownernya gitu kan Makanya dimasukin Si Ensworth Dan dia kan Tau lah Kemampuan pemain Seperti apa Potensi dia akan Nantinya seperti apa Tapi Pembentukannya dulu Yang penting kayak apa Jadi kalau Gue rasa Ya kombinasi sih Antara Gimana si Ineos ini Punya apa ya Punya Misi Punya vision Seperti apa Terjemahannya Dilakuin sama dia Dan pas Menurut gue sih Pembelian yang pas lah Dari sisi umur terutama Dan dengan datangnya Si Yoro ini Kemungkinan besar Bradway Dari Everton Cancel Batal Dan yang paling mungkin Sekarang adalah Delih dan juga Ugarte Update nya gimana Jal? Kalau untuk Ugarte sih So far Personal terms ya Personal terms Mereka udah deal Dari Fabrizio Personal luang Dan sekarang tinggal Urusannya sama PSG Dan ini menurut gue Kendalanya disini Karena dia baru setahun Pindah dan itu PSG itu ngikut kontrak dia Cukup panjang lah Jadi kendalanya Kompensasinya Segala macam itu sulit Dan menurut gue Kalau sampai Ugarte datang Ini bakal ngelengkapin Dan menurut gue Cocoknya Kalau sampai ada Ugarte Ya mainnya reaktif Karena Ugarte ini Salah satu alasan Luis Enrique Gak pernah mainin dia lagi Gak jadi pilihan lagi Sejak di bulan Oktober Sampai November Karena dia ternyata Kelihatan bukan tipe Belanda yang nyaman Untuk megang bola Nguasain bola Gak nyaman Karena Oktober November Cuma sebulan Apanya Oktober November Cuma sebulan Di periode itu Dia udah di cut Udah gak jadi utama lagi Selalu gak pernah jadi Sampai akhir musim pun Sampai akhir musim Dia gak pernah jadi opsi Dari si Luis Enrique Malah maininnya Akhirnya promosi Zaire Emery Dan akhirnya kompeten Dan reguler disitu Dan menurut gue Karena si VT nya juga Lagi bagus Ya Partnership sama Zaire Emery Dan lebih balance Karena Ugarte ini bagus Komposisinya bagus Dia pemain bagus Tapi bagus hanya dalam Suatu dimensi Kalau gue bilangnya Itu breaker Breaking the lines Mutus serangan lawan Itu bagus Tapi kalau untuk Nguasain bola Ini kadang dia masih Terekspos banget lah Jadi kalau untuk gue Untuk United mau Ngedatengin dia Ya harus jelasin dari awal Ini mau proaktif apa reaktif Dan paling cocok ya reaktif Kalau Deli Deli ya itu sih Sejak pindah dari Ayak Sejak pindah Tinggalin si Tenak Gue gak pernah ngeliat Dia nyentuh potensi terbaiknya lagi Sorry 30 juta oke dong Untuk Deli Bahkan tau gue Lebih lagi deh Menurut gue 40-an ya Bakal lebih Kalau gak salah sebut Deli Ya oke 40 let's say Masih good deal Dan tadi faktor Yang gue bilang tadi Momen terbaik dia justru Datang ketika bersama Tenak Dan menurut gue Kalau Tenak mau kerjasama Bareng dia lagi Itu bakal jadi good For Tenaknya Dan goodnya buat Si Deli nya juga Bahkan dia juga di timnas Gak dia jadi pilihan utama juga Dan dia ini butuh Momentum Gimana dia nyaman Untuk main lagi Dan pilihan gue Gue rasa United ini pilihan yang paling realistis Karena kerjasama bareng Tenak lagi Dan jadinya tebel gitu Line up lini belakang Karena kalau sekarang doang Dengan Yoro doang Kalau Yoro cedera Penggantinya Evans-Evans lagi Ketengganya itu-itu lagi Apa Evans sama Yoro mine itu Umur berapa Chris sama umur Chris Evans Bisa setengahnya Iya makanya Jadi satu lagi Menurut gue Deli sih Bakal cocok banget Minta 70 Oh itu gede banget Everton Wajar Sesama Inggris Dengan potensi yang Gak nyau lah Revolusi di tangan Tenha Sekarang Belandanisasi MU Mas Mr. Convincing Apa yang lu Apakah MU bakal convincing Mesin depan Gue sih gak pernah lihat Mereka Sadis Gue gak pernah Belum pernah melihat Dan gak pernah melihat Itu diberikan oleh Tenha Convincingnya itu tuh Gue gak pernah lihat Maksudnya Orang bisa menilai Bagus kok United mainnya Menurut gue ya gak juga Justru musim pertama Yang menurut gue This is the best way Mereka mainin Bisa maksimalin Potensi pemain lu gitu Pemain lu Bisanya kayak gini Ya lu optimalin Yang gaya seperti ini gitu Lu gak bisa Lu kenapa paksain seperti itu gitu Kenapa lu gak balik aja Ke gaya yang sama Toh lu menangnya lawan Tim-tim gede Kan dari permainan kayak gitu Lu bisa ngalahin Liverpool City Lu bisa ngalahin City Ya karena Counter lo yang Emang luar biasa Bagus Luar biasa mematikan Bruno lagi Bagus-bagusnya Untuk ngirim bola Kedepan dan Execute di depannya Juga bagus gitu Ya gue tergantung nih Si Ten Hag mau mainin bola Kayak apa nih Kayaknya reaktif deh Mas kayaknya gak banyak Opsi juga deh Kalau dia bisa mainin Atau lagi-lagi Balik lagi ke gaya reaktif Yaudah gitu Maksud gue Ya ini Materi yang lu punya Stick dengan gaya permainan Seperti ini Dan gaya permainan itu Yang justru Menunjukkan Keperkasan lu Di Premier League Ya kenapa gak lu mainin Daripada lu Ngubah-ngubah Dan butuh waktu lama Untuk dia realize Gue salah Untuk balik lagi Pergantian pemainnya juga Menurut gue Masih sering salah juga Di beberapa pertandingan Nah itu aja In-game management itu Yang dibutuhkan Dari seorang Ten Hag Dan gue belum lihat Sejauh ini Di dua musim itu Menjadi Apa Itu kekuatan utama dia Oke Zal Sekarang lu jadi magang Di sporting directornya MU Oke Posisi apa yang bakal lu perkuat Terutama lini belakang Itu gue harus Dan Yoro gue gak puas Kalau ngakuin itu doang Jadi Katakanlah delih dateng Itu harus dilakuin Dan juga gue sih mikir Back kiri sih Sejujurnya Karena back kiri ini Salah satu posisi Yang United gak pernah firm gitu Sepanjang musim Di musim lalu ya Kalau musim depan Si malasya Kalau malasya ternyata Bisa fit lagi Ya itu bakal jadi Salah satu yang bagus banget Dan itu menurut gue Penting untuk dilakukan gitu Kalau back kiri bisa dikasih Provide Buat Karena lukshow gak bisa kita Anggelin main satu musim terus Kita udah dibuktikan lah Beberapa musim Sya usah lalu begitu Jadi butuh back kiri lagi Dan menurut gue Salah satunya ya Tadi kalau di depan ada Zikri Zeya Mungkin sama satu striker lagi Sama di lini tengah Ugarte sendiri pun Menurut gue belum menjawab Soal rapuhnya Lini tengah United Dari segi transisi Karena Ugarte bagus Tapi Kasemiro Gue udah gak percaya Dia bakal tampil Kayak di musim sebelum Eh udah diet loh dia Tapi gue udah gak yakin Dia bakal balik ya Kayaknya di Lego deh Dia, Wanbisaka, Mason Mount, McTominay Bahkan McTominay juga masuk disana kan Jadi gue sangat open Kalau sananya Masih ada Amrabat tapi kan Masih di M.U ya? Bisa dipermanenin Oh bukan Fioran Tina kali Bisa dipermanenin deh Masih open buat ini Tadinya balik Gue tau balik sih Dan Amrabat kan juga Bisa jadi Amrabat Bisa jadi kayak berasa pemain baru lagi kan Karena Amrabat ketika musim lalu kan jelek Ketika dia dateng dia jelek Sampai tengah musim juga jelek Tapi di lima pertandingan terakhir Sampai di puncaknya match lawan City Di FA Cup Gue ngeliat ini kayaknya dia emang menunjukin Dia punya sesuatu yang layak Untuk dipercahankan Dan menurut gue Itu sih posisi-posisi yang krusial Oke dengan puja-puji lo itu tadi Dengan kondisi seperti ini Finish peringkat berapa ya, M.U? Five Karena gak bagus-bagus banget dong Di atasnya tetap masih terlalu berat itu Karena United perlu Apa ya Butuh margin buat kemenangan itu Jauh lebih bagus dibanding musim lalu Musim lalu Dia cuma menang lawan siapa sih Tim yang 10 besar Hampir gak ada loh Kalau Mas Aryo Diperbaikin Delapan lagi Empat lah Oh iya, Liga Champion Lima kan juga Liga Champion kan Oh iya Lima kan juga udah Liga Champion juga Tetap dong Champion Maksud lah Maksud gak ada progres sih Udah lama Emang bakal ada Ya harusnya Ya mungkin Ineos bisa saja berusaha Tapi balik lagi tenhack yang akan bergendak Kita bakal bahas transfer pemain juga Dengan bahasa yang gak kalah penting Dan gak kalah seru Setelah yang satu ini Halo Jauh Bro Tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Lua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu там Al-Lugar Ineos eta Ineos Ineo Ineos Ineos Ita Ineos Ineos Ineos